Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Trimble Teknik Oke video kali ini akan membahas Alternatif lain Cara membuat Ulir dalam Tanpa menggunakan senai Siapa tahu kita dihadapkan Dengan suatu pekerjaan yang Mengharuskan membuat ulir dalam Tapi kita tidak mempunyai Alat senai Nah bisa kita Manfaatkan baut baja seperti ini Untuk membuat berat Kita bisa memanfaatkan baut Baja yang warnanya hitam Jangan yang warna kuning seperti ini Karena ini dratnya tidak kuat Kita bisa menggunakan cara ini pada media aluminium Kuningan Tembaga ataupun kayu Lebih baik Ini akan saya coba praktekan untuk membuat kulir dalam pada dudukan sparkboard ini Tadinya dudukan sparkboard ini menggunakan baut 10 atau 6 mili Akan coba saya buat dengan menggunakan baut 8 atau biasa kita sebut baut 12 Oke kita gerinda baut baja ini pada tiga sisi Kita gerinda menyerupai Menyerupai arat senai yang dijual di pabrikan Tujuan penggerindaan ini adalah untuk membentuk mata pisau penggerus medianya Dan juga rongganya ini bisa untuk tempat gram yang lepas dari medianya karena digerus tadi Nah seperti ini bentuknya Ujungnya juga kita buat lancip sekitar 3 drat Agar mudah saat pemasangan awalnya nanti Oke Kita coba Pada murnya dulu Apakah lancar Nah seperti ini Setelah lancar kita bisa lanjut ke tahap berikutnya Yaitu membuat lubang Kita lubangi dengan pur 7 mili Karena baut yang kita gunakan ini Baut 8 mili Jadi kita buat lubang yang lebih kecil dari bautnya Nah seperti ini Setelah itu kita lumuri oli agar nanti jalannya lancar Pada bautnya dan juga pada media yang akan kita buat drat Kita paskan dulu Pastikan lurus dan tidak miring Setelah itu ditekan dan diputar ke kanan dengan menggunakan kunci T atau kunci Y seperti ini Usahakan menggunakan kunci T atau kunci Y Jangan menggunakan kunci ring atau kunci pas Karena kita akan susah untuk menyenterkan gerakannya Jika dengan menggunakan kunci T atau kunci Y Kita bisa memutarnya dengan menggunakan dua tangan Setelah masuk beberapa drat Kita lakukan gerakan maju-muntur seperti ini Agar tidak terlalu keras proses pembuatannya Saya juga dulu pernah membuat video tentang cara membuat ulir dalam Jika teman-teman belum melihatnya silahkan cek linknya di deskripsi Jika terasa berat Berikan lagi oli Lalu kita putar lagi Putar ke kiri sedikit Lalu ke kanan Putar ke kiri sedikit Lalu ke kanan Jadi jangan langsung dipaksa Karena nanti akan rasanya berat Jika sudah tembus seperti ini Baru kita bisa langsung lanjut ke kanan terus Oke Ini sudah selesai pembuatannya Coba kita lepas Nah ini dia Rongga tadi tempat untuk gramnya Coba kita bersihkan gramnya Nah Bautnya tidak rusak kan Tetap utuh Coba kita dratkan sekali lagi Apakah lancar Dan ternyata lancar Oke proses ini Juga bisa digunakan untuk Memperbaiki drat yang rusak Atau membersihkan drat yang terkena cat Setelah Mobil dicat atau motor dicat Bisa juga untuk Membersihkan drat dari karat yang sudah Sangat tebal Nah untuk langkah selanjutnya Nah kita gunakan mata pur yang lebih besar Yaitu 10 mili atau 13 mili untuk Membuat awalan dratnya Jadi ujungnya kita pur Sedikit saja agar memudahkan kita dalam pengedratan awal Seperti ini Nah sudah lancar Proses pembuatan drat sudah selesai Oke saya ucapkan kembali Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini Saya doakan semoga sehat selalu Dan untuk yang belum subscribe Atau yang baru pertama kali melihat channel ini Silahkan melihat-lihat dulu isi channel Jika merasa cocok dengan konten-konten saya Silahkan klik tombol subscribe Oke semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton